April tidak pernah mengerti mengapa beberapa teman laki-lakinya selalu mengganggu dan mengejeknya. April tidak pernah lupa apa yang mereka katakan dan itulah yang membuat April mengurung diri dalam kesepian. Pas ulang tahun si Noel, dia bilang, orang gila ini gak usah masuk lah, orang gila ini. Aku langsung pergi ke rumah, ambilin aja lah. Hingga suatu ketika, ada seorang teman mengajak April ke sekolah minggu GKBI Duryangkang, Batam. Ini pertama kalinya bagi April menghadiri sekolah minggu. Di hari itu, April belajar dari Superbook tentang kisah Ayub. Dan ada sesuatu yang menyentuh hati April. Ayub dijauhin temannya, diejek temannya, dijauhin istrinya. Dia berdoa terus kepada Tuhan. Di akhir pelajaran kisah Ayub, guru sekolah minggu mengajak anak-anak berdoa untuk mau sungguh-sungguh berubah. Di situ, April pun ikut berdoa. Dan Yesus, aku menerima engkau di dalam hati aku, dan engkau mengampuni teman-teman aku. Amin. Aku telah berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni teman-teman aku, dan Tuhan sudah ada di dalam hatiku sekarang. Mulai saat itu, ada yang berubah dari hidup April. Dia mulai mau untuk berteman. Aku sudah tidak malu lagi, dan aku lebih berani. Perubahan ini pun akhirnya disadari oleh guru sekolah minggunya. Ada perkataan yang keluar dari mulut dia, saya nggak benci kok sama mereka, Kak, walaupun mereka mau ngejek saya. Kemudian, nah itu bagus, saya bilang gitu. Itu bagus, dek. Lewat Superbook, aku bisa kenal Tuhan Yesus. Terima kasih, Superbook. Terima kasih, Superbook.